PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Selamat pagi jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Renungan Sabda dalam program Hikmat Pagi hari ini Berjudul Belajar dari Keteguhan Paulus Bacaan kita diambil dari kisah para rasul pasal 20 ayat 17 sampai 25 Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur atas hari baru yang Tuhan berikan kepada kami Kami bersyukur atas kesempatan untuk kembali menikmati segarnya udara paki pemberian Tuhan Sebelum kami memulai menjejakkan langkah kaki kami Kami rindu mendengarkan sabda firmanmu Sabda yang akan menjadi penuntun kami di dalam menjalani hari-hari di tengah dunia ini bersama dengan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Kisah para rasul pasal 20 ayat 17 sampai 25 Saya akan bacakan ayat 18 dan 19 Sesudah mereka datang Berkatalah ia kepada mereka Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu Sejak hari pertama aku tiba di Asia ini Dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata Dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Jemaah Tuhan seorang penulis Kristiani bernama Vernon Grounds Pernah menuliskan sebuah pertanyaan retoris Yaitu pertanyaan yang kemudian ia jawab sendiri Dan pertanyaan itu ditulis dalam sebuah renungan yang pernah dipublikasikan Pertanyaan itu adalah Bagaimana reaksi saudara terhadap kejadian-kejadian yang tragis Yang pernah menimpa kehidupan saudara Bagaimana tanggapan saudara saat pengalaman yang membingungkan menimpa hidup kita Dan menciptakan suasana kelam serta murung Kemudian Grounds menjawab Kita mungkin cenderung panik atau putus asa Jemaah Tuhan Rasanya apa yang ditanyakan dan dijawab sendiri oleh Grounds Juga sering kita tanyakan dan juga sering kita jawab sendiri Ketika kesusahan hidup datang Kepanikan dan keputus asaan biasanya muncul dalam diri kita Keteguhan hati kita menjadi goyah Ketika badai kesukaran datang melanda Rasul Paulus ternyata memiliki ketetapan hati yang tidak tergoyahkan Walaupun badai kesulitan datang melanda kehidupannya Datang melanda kehidupan pelayanannya Meskipun harus mengalami kesulitan dan perlawanan yang hebat dari orang-orang Yahudi Serta mendengar berita buruk tentang apa yang akan dialaminya di hari depan Ia tetap bertekad untuk menyelesaikan pelayanannya dengan sukacita Oleh karenanya dengan keteguhan hati di dalam Tuhan Mari kita tetap teguh dalam melayani Tuhan Menuntaskan tugas pelayanan kita dengan sukacita Walaupun keadaan tidak mudah Seperti yang ditunjukkan Yang diteladankan Rasul Paulus Belajar dari keteguhan hati Paulus Tetap setia, tetap mengikut Tuhan Mengerjakan tugas pelayanan Walaupun di tengah-tengah badai kehidupan yang menghadang Amin Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur atas firman yang Tuhan berikan Melalui teladan yang ditunjukkan oleh Paulus Pagi ini kami belajar Untuk boleh tetap teguh mengikut Tuhan Setia mengikut Tuhan Walaupun badai hidup datang melanda Walaupun hambatan dan kesukaran Silih berganti datang menghampiri kehidupan kami Mampukan kami untuk tetap menjalani kehidupan ini Dengan penuh sukacita Sebagaimana Paulus tetap bersukacita Menjalani hari-harinya Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Tuhan memberkati Sampai umur ku genang Sampai dunia ku leang Tidik dan selamatnya Tidik dan selamatnya Ku bersandar padanya Yesus lah harapanku Yesus lah harapanku Tiap saat hidupku Apa jua menerba Ku bersandar padanya Tidik dan selamatnya Tidik dan selamatnya